Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nashta'in wa ala umurin dunia wa adzin Salatu wassalamu ala asrafil nabdiyai wal mumsali Alhamdulillah Para pemirsa, bapak, ibu, hadirin, hadirat, rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna Laqad khalaknal insana fi tahusani taqdi Secara eksistensial Kesempurnaan manusia Bisa diamati dari 5 unsur pokok Yang pertama adalah unsur dasar Unsur ini menjadi unsur yang penting Karena di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Atau sebaliknya jiwa yang sehat itu terdapat di dalam tubuh yang sehat Karenanya keberadaan tubuh ini menjadi unsur yang penting Kemudian yang kedua Ada jiwa nabati Jiwa tumbuh umat Ciri dari jiwa nabati adalah Berkaitan dengan tumbuh Dan bertembang Dan ini terjadi pada manusia Manusia dari mulai bayi Anak-anak Kemudian berkembang Bermaja Dan dewasa Ini ciri dari unsur nabati Atau jiwa nabati Kaitannya dengan tumbuh Nah unsur nabati ini Punya kelemahan Karena Semakin tua Mengalami layu Dan juga Mengalami kematian Nah karenanya Manusia juga sama seperti tumbuhan Nanti Semakin tua Semakin lemah Karena Ini harus diperhatikan Kaitannya dengan Unsur Yang terkait dengan jiwa nabati Kemudian yang ketiga adalah Jiwa hewani Selain Hewan itu Bisa makan dan minum Ada karakter yang Khusus dimiliki oleh hewan Berkaitan Dengan Hewan itu Adalah Makhluk Yang memiliki panca indera Dan insting Yang kita paham Itu Ada Binata Atau hewan Yang memiliki Panca inderanya Melebihi Kemampuan manusia Baik dari sisi Perdengaran Penglihatan Ataupun juga Daya cium Nah unsur Jiwa nabati Dan jiwa Hewani ini Jika Ada di dalam Diri manusia Maka manusia ini Menjadi Makhluk yang dinamis Makhluk yang Punya Semangat Untuk berjuang Dan juga Makhluk Yang mau Untuk bekerja keras Namun demikian Kalau manusia Hanya mengandalkan Kepada jiwa Nabati Dan jiwa Hemak Hewani Maka manusia itu Hanya sekedar Untuk makan Dan Karnanya Di dalam diri manusia Itu ada Kebutuhan jiwa Yang lainnya Yaitu Jiwa Insani Nah jiwa Insani ini Salah satu Cirinya yang paling pokok adalah Manusia itu Memiliki Akal Nah akal inilah Nanti yang membedakan Manusia Dengan tumbuh-tumbuhan Dengan binatang Dan dengan akal Manusia itu Bisa Mencapai Perkembangan Ilmu pengetahuan Mencapai Peradaban yang Tinggi Bahkan Dengan akalnya Manusia Ada sebahagian Manusia Ya Bisa jadi Dia tidak Membutuhkan Tuhan lagi Tuhan dianggap Sudah pensiun Karena semuanya Dengan kemampuan Akalnya manusia Menciptakan ilmu pengetahuan Menciptakan teknologi Sehingga Tuhan Tidak Dibutuhkan lagi Hadirin Adirot Rahimah Yang ke Empat Atau yang kelima Berkaitan Dengan Jiwa Robbani Nah berkaitan Dengan jiwa Robbani ini Biasanya Para ilmuwan Barat yang Sekuler Terutama ini Dia pelok Berbicara tentang ini Bahkan dianggap Sesuatu yang Mengada-ada Tidak objektif Kalau berbicara Tentang hal-hal Yang berkaitan Dengan metafisik Atau berkaitan Dengan hal-hal Yang kait Karenanya Rujukan utama kita Untuk mengkaji Terkait dengan Jiwa yang Robbani Ini Adalah kita Kembali kepada Al-Quran Al-Quran Menyatakan Bahwa Manusia Di dalam Proses penciptaannya Itu Selain Diciptakan Dari unsur Fisik Juga Manusia Ditiupkan Di dalam Dirinya Berupa Sebagaimana Dijelaskan Di dalam Surah Al-Hijir Ayat 29 Surah As-Sazdah Ayat 9 Ataupun juga Surah Sod Ayat 71 Satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Faijah Faijah Sawwaitu Wa Nafahtu Fihi Mirruhi Faka'ulahum Sajiri Jadi Apabila Telah Sempurna Ciptaannya Atau Telah Selesai Ciptaannya Ya Dan Ditiupkanlah Kedalam Ciptaan Tersebut Itu Berupa Ruh Ya Nah Ini Ayat ini Menyatakan Secara Jelas Bahwa Di dalam diri manusia itu Ada unsur ruh Yang bersumber dari Tuhan Inilah yang Kita maksudkan Sebagai jiwa Rabbani Alatnya apa Untuk Bisa Kita Memahami Tentang jiwa Rabbani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Alat yang penting Di dalam diri manusia Yaitu Berupa Hati Nah Hati inilah Yang Memungkinkan Jiwa Rabbani Manusia itu Bisa Berkomunikasi Dengan Tuhan Dan Bisa Mengapresiasi Persoalan Persoalan Yang Baik Nah Karenanya Peran Hati ini Sangat Penting Di dalam Tubuh Manusia Terutama Berkaitan Dengan Jiwa Rabbani Hadirin Rahimatumullah Nah Berbicara Tentang Hati Di dalam Al-Quran Ada Tiga jenis hati Ada hati yang disebut sebagai Kolbun Salim Ada Kolbun Marid Dan juga ada Kolbun Koswah Nah yang kita butuhkan adalah Berkaitan dengan Kolbun Salim Karena Kolbun Marid Kolbun Marid Dan Kolbun Koswah Ini adalah hati yang sakit Dan hati yang keras Ini Ini adalah hati-hati yang dipenuhi oleh unsur-unsur kemaksiatan Semakin banyak maksiat yang dilakukan oleh manusia Maka hati manusia itu semakin keras hati yang koswah Nah oleh karena itu manusia dalam hal ini membutuhkan bimbingan Disamping tentu adalah hati juga sering mengalami goyangan Sering mengalami kebimbangan Karena begitu menariknya kehidupan dunia Yang pada akhirnya nanti manusia membutuhkan bimbingan yang berasal dari Tuhan Karenanya diutuslah kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang rosul Yang rosul ini nanti akan membawa Al-Quran yang mengajarkan kepada manusia untuk membimbing hati Nah oleh karena itu Kuasa ini menjadi benteng Seperti yang disabdakan oleh Nabi As-Sawmul Zunnah Kuasa itu benteng Benteng untuk kita menjaga diri kita dari kemaksiatan Nah dengan kita membentengi diri kita dari kemaksiatan Hati kita nanti akan hidup Bukan menjadi hati yang marid ataupun hati yang koswah Tapi menjadi hati yang salib Dan juga tentu saja kita perlu mendapatkan bimbingan dari Nabi Besar kita Muhammad S.A.W Supaya hati terus bisa berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang dapat saya sampaikan Jadi dengan demikian kuasa bukan hanya untuk menjaga hati dan diri kita dari perbuatan mahasiat Tetapi juga dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Hadana Allah wa ayyakum wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!